Intro Oke, jumpa lagi di channel Uncam Samangilai-lay Di kesempatan kali ini saya akan membagikan Gcam AGC 8.5 Dengan config Pixel 9 Pro by Uncam Samangilai-lay Oke, jadi untuk config bisa teman-teman Dapatkan di deskripsi video Menggunakan password yang ada Di dalam video ini ya Oke, dan pertama-tama disini Saya akan menampilkan cara Merestore config di Gcam AGC ini Langsung saja teman-teman Masuk ke dalam aplikasi Gcam AGC-nya Pastikan sudah di-load dan sudah di-install ya Dan kita masuk Ke dalam aplikasi Gcam-nya Berwarna kuning seperti ini Oke, jadi untuk Interface dari Gcam AGC Seperti ini Teman-teman langsung saja swipe ke bawah Lalu disini ada setelan lainnya Kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam custom file Dan disini ada save ya Jadi teman-teman Tekan save ini untuk membuat folder confignya Dan letak foldernya berada di folder downloadnya Nanti ada lagi folder Bernama AGC 8.5 Oke, teman-teman tinggal klik save Dan klik yes Disini bertujuan untuk membuat folder config di file manager ya Oke, disini saya sudah membuatkan folder confignya Jadi langsung saja teman-teman pindahkan confignya Dengan masuk ke file manager ya Seperti ini Kemudian masuk ke penyimpanan internal Lalu teman-teman cari folder download Dan cari lagi folder AGC 8.5 Ada lagi folder bernama config Oke, teman-teman bisa tempel config pixel sim Dan perubah endgame sama nilai Di folder ini ya Oke, setelah saya menempel confignya disini Kembali lagi ke aplikasi gigamnya Jadi untuk menerapkan config di gigam AGC ini Agak sedikit berbeda ya Dibanding dengan gigam yang lain Gigam yang lain kita menghitung dua kali dekat satunya disini Atau disini Tapi gigam AGC ini kita tinggal swipe ke bawah Disini sebelah kiri ada load config ya Kita klik Oke, jadi teman-teman gunakan saja confignya Sesuai dengan level device teman-teman ya Oke, disini saya menggunakan Vivo X60 Jadi semua confignya disini support ya Langsung saja kita gunakan yang auto saja Untuk hasil disini tidak ada perbedaannya Baik itu auto, jpeg, dan uv Jadi hasilnya semua sama Oke, langsung saja kita load Oke, ada tampilan seperti ini Langsung saja kita klik selesai Berarti confignya sudah kita terapkan di gigam ini ya Oke, ini dia tampilannya Untuk gigam AGC ini Disini saya akan menunjukkan Menu-menu yang ada di atas ini ya Karena disini banyak sekali di tampilannya Dan di atas ini ada Kita lihat disini ada Leica Ini memberikan efek fitnet di hasil foto kita nanti ya Dan disini juga ada AWB Dan disini logo M Berarti watermarknya Dan paling ujung disini ada Profil 1, profil 2 Jadi kita bisa gunakan profil 1 Karena yang saya setting disini adalah profil 1 Kira-kira seperti itu untuk rincan singkannya Kemudian disini di bar bawah kanan Ada logo warna disini ya Kalau kita klik Kita bisa custom color mix, saturasi Dan juga luminance ya Nanti kita setting sesuai dengan selera kita Dan disini ada settingan lagi Kalau kita klik tahan lama Disini kita akan men-setting tone atau gamma Yang sesuai dengan keinginan kita Nanti kita sesuaikan Apa saja tone warna yang kita pakai Nanti bisa kita setting lagi Disini gamanya kita sesuaikan juga Oke Kita kira seperti itu untuk Secara singkat Mengenai tampilan yang ada di menu Geek Game AGC ini Jadi langsung saja kita masuk ke dalam Review Geek Game nya Oke kita sudah masuk ke dalam Review Geek Game nya Dan langsung saja kita menggunakan mode kamera Dengan rasio 16.9 dan rincian singkat di bagian atas Langsung saja kita tap focus dan kita shoot Nice kita tunggu sebentar karena kita menggunakan watermark ya Jadi memakan beberapa detik untuk proses HDR nya Oke nice jadi kira-kira seperti ini untuk hasil dari konfi pixel 8 pro by handgame sama Hasilnya joss banget Dimana skin tone disini menghasilkan warna yang khas pixel nya dan kalau kita zoom hasilnya disini sangat detail walaupun kita menggunakan rasio 16 banding 9 Ini sangat recommended ya karena kita menggunakan rasio 16 banding 9 Jadi disini ada frame nya Nanti bisa teman-teman custom di settingan nanti ya Oke dan selanjutnya kita aktifkan Leica nya dengan posisi yang sama masih menggunakan mode kamera ya Dan disini ABB nya kita aktifkan dan watermark sudah aktif Oke kita atur posisi untuk memo thread Disini zoom nya saya zoom 1.2 ya untuk di bagian mode kamera langsung kita shoot Oke kita tunggu sebentar Dan kita lihat hasilnya Gokil Jadi hasilnya seperti ini untuk mode kamera dengan konfi pixel 9 pro by handgame sama Hasilnya benar-benar recommended ya Untuk bagian langit disini terlihat lebih biru Menambah kesan menarik hasil foto yang kita jebret Dan kita zoom dan skin tone disini sangat benar-benar natural ya Ini hasilnya saya sangat suka karena menghasilkan foto ciri khas pixel ya Oke nanti selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke dalam mode portrait dimana hasilnya akan lebih bagus lagi ya Oke langsung kita ke mode portrait nya Disini kita coba ubah posisi menjadi backlight nya Nanti kita akan lihat hasilnya Dan langsung saja kita geser ke bagian mode portrait dengan rencian yang sama Rasionya 16 banding 9 ya Agar hasil fotonya nanti lebih luas lagi Oke disini untuk mode portrait nya kita zoom sekitar 1.2 Langsung kita cari fokus dan kita langsung shoot Nice kita tunggu sebentar proses hadirnya Oke masih memproses karena kita menggunakan watermark ya Nice jadi kira-kira seperti ini untuk hasil dari config pixel 9 pro bayan game sama ngilai-lai Sangat keren untuk hasilnya ya Dimana skin tone disini sangat bagus Blur nya sangat rapi dan tentunya disini minim noise ya Walaupun kita posisi di backlight Dan kita zoom disini hasilnya masih sangat detail ya Bisa teman-teman perhatikan untuk bokeh nya disini lumayan rapi ya Jadi config ini hasilnya sangat recommended Untuk device ini menyesuaikan ya Untuk hasil di vivo x60 hasilnya seperti ini Dan kalau saya pindah di device poco x3 adapti hasilnya juga seperti ini Oke nanti kita akan lihat lagi untuk mode portrait nya Di posisi yang sama yaitu mode portrait Oke kita cari posisi dulu dan leikanya disini kita aktifkan ya Oke kita tunggu sebentar Oke dan jangan lupa untuk zoom nya Kita tap focus dan kita shoot Kita tunggu sebentar proses HDR sampai selesai Dan kita lihat hasilnya Gokil Jadi hasilnya ini sangat-sangat keren ya Hasil foto yang dihasilkan dengan config ini hasilnya sangat keren Saya sangat suka Dan dynamic glance disini sangat luas Walaupun kita posisi di backlight nya Jadi area shadow yang ada di background ini Terlihat lebih jelas ya Dan kita zoom pun Hasilnya masih sangat detail Oke untuk karakter warna disini Khas pixel dan menghasilkan foto yang sangat-sangat cerny Oke teman-teman simak saja pengambilan foto menggunakan config pixel 9 pro di game AGC 8.5 ini Selamat menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!